Intro Sejumlah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda di kawasan Danau Toba dan Sumatera Utara meminta Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi segera melakukan percepatan pembangunan kawasan wisata Danau Toba. Para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda Kristen di kawasan Danau Toba beserta sejumlah tokoh batak Sumatera Utara yang tergabung dalam Komite Masyarakat Danau Toba atau KMDT selasa sore menemui Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman, Medan. Kedatangan Komite Masyarakat Danau Toba ini untuk meminta Gubernur Sumatera Utara segera melakukan percepatan pembangunan kawasan Danau Toba untuk menjadi destinasi wisata dunia. Dalam pertemuan itu, Ketua DPP KMDT Edy Sorma Nurung dan Ketua DPD Sumut Jonius Tari Parahuta Barat menyampaikan kepada Gubernur, KMDT akan ikut terlibat dalam membantu percepatan pembangunan kawasan wisata Danau Toba dan sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat. KMDT juga berterima kasih kepada Gubernur yang tetap membuat Festival Danau Toba sebagai agenda tahunan. Sementara toko pemuda pemegang mandat KMDT Sumatera Utara, Parulian Tampu Bolon mengatakan, pembangunan kawasan Danau Toba menjadi destinasi wisata dunia akan membuat efek domino secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Gubernur Sumatera Utara juga sudah berkomitmen untuk tetap melaksanakan Festival Danau Toba tahun 2020. Namun ada beberapa hal yang dievaluasi supaya Festival Danau Toba lebih baik lagi ke depannya. Baik bersama dengan tim KMDT Pusat diterima oleh Bapak Gubernur, hari ini kita bersyukur Bapak Gubernur terbuka sekali terhadap pembangunan percepatan kawasan Danau Toba. Dan kita bersama dengan para pengurus di Sumatera Utara, bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh yang ada di kawasan Danau Toba untuk ikut bersama dengan pemerintah provinsi, bersama-sama mensukseskan visi-visi pembangunan Bapak Gubernur terkait dengan percepatan pembangunan di kawasan Danau Toba. Hal ini tentu sinergi dengan visi-visi Bapak Presiden Jokowi yang menempatkan Danau Toba sebagai salah satu destinisasi wisata kawasan Danau Toba ini menjadi destinisasi wisata dunia yang kita harapkan akan mempunyai banyak efek domino baik secara ekonomi maupun peningkatan sumber daya manusia yang ada di kawasan Danau Toba dan hal-hal lain yang akan memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat Sumatera Utara. Untuk Pestival Danau Toba, Pak Gubernur sudah komit bahwa Pestival Danau Toba akan tetap akan diadakan yang ada adalah evaluasi bagaimana pelaksanaannya bisa lebih baik lagi di tahun 2020 ini dan kita. Keinginan KMDT untuk membantu percepatan pembangunan kawasan Danau Toba sangat diapresiasi Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Selain itu, KMDT juga menyinggung rusaknya ekosistem di kawasan Danau Toba akibat banyaknya keramba ikan yang akan menjadi tugas bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menanganinya agar tidak terjadi konflik. Tim Liputan Jurnalis Pemprovsu dari Medan, Rizky Ramadan, N2STV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.